Oke teman-teman, ini uji coba akurasi dari kacang A dan N slug Jarak kurang lebih 30 meter Kalau menurut saya sih agak lebih dikit Kita taruh aja di 30 meter ya Oke, pertama-tama kita bikin titik dulu Ini dia hasilnya teman-teman Kita bikin titik baru ya Ya, teman-teman bisa lihat itu Impact-nya cukup gede ya Kita jangan banyak-banyak Kita kasih berapa kali shot ya Itu baru satu Dua Saya goyang teman-teman Nah, itu disitu Ada burung ketilang teman-teman Saya hajar ya Kena teman-teman Tuh, jaraknya lumayan kurang lebih 50 meter Itu kena ya tadi ya Hit, tapi gak telang Tiga Empat Empat Lima Enam Kita kasih titik yang hitam ini Kita kasih titik yang hitam ini Sembilan Kalau menurut saya sih Cukup bagus ya teman-teman ya Sudah segitu saja teman-teman Gak perlu banyak-banyak Takutnya teman-teman Ada yang penasaran ya Bagaimana akurasinya Itu dia Nah Untuk Jaraknya Teman-teman bisa dilihat ya Ada di ujung sana teman-teman Itu tadi Itu jaraknya ya Nah Tadi pas saya shot burung ketilang Itu ada di pohon Apa namanya itu Pohon Gandul Nah itu adanya di dalam tembok Jauh lagi teman-teman Itu tanahnya agak ke atas ya Di dalam sana Itu kurang lebih Sekitar 40 meter Oke Kalau menurut saya sudah cukup Buat berburu sudah Yes Namun teman-teman Sedikit saran ya Jadi kalau menurut saya Kacang A dan N Selak ini Kurang cocok untuk Alur 12 Teman-teman Karena Saya sendiri ini Menggunakan Alur yang Ini ya 10 ya Saran saya Menggunakan alur yang sedikit 6 8 Ataupun 10 Kemarin sudah saya coba ya Jadi Untuk akurasi Di jarak 50 meter Untuk Alur 12 Itu kurang bagus Tapi kalau untuk Di Alur 10 Ini cukup rapat ya Ya kita Yakin lah Ini cukup rapat Cukup bagus Kalau menurut saya sih Sekelas Ya Kacang kardusan Kayak gitu Menurut saya cukup bagus Ya Itu saja teman-teman Kalau misalkan teman-teman nih Alur 10 Tetapi Tidak cocok Buat ini Usahakan Teman-teman Usahakan Dites dulu ya Dicolok Dulu menggunakan colokan Apakah serut Atau tidak Gitu Kalau memang Masih serut Teman-teman Amplas saja Bagian alur Alur Ini sulingnya Amplasnya Pakai teknik ya Teman-teman ya Banyak referensi Di youtube Nah Untuk Hasil Coba disana ya Teman-teman ya Itu kelihatannya Dekat Tapi jauh Teman-teman Kalau yang dekat Yang ini Ini jaraknya Kurang lebih 15 meter Nah Ini yang dekat ya Teman-teman Perbandingannya Ini Sama Sono Itu lumayan jauh Tuh Itu lumayan jauh Ini yang dekat teman-teman Ini 15 meter Yang dulu pernah saya uji coba Gear 12 disini Ini 15 meter Sudah saya ukur Terukur Kalau yang disana Kalau menurut saya Sekitar 35 meter Tapi Saya taruh saja Di 30 meter Nah Mantap ya Oke teman-teman Mudah-mudahan ini Menjadi referensi yang penting Buat teman-teman Karena Banyak yang masih Mempertanyakan ya Tentang Bagaimana kualitas Kacang A dan N Kalau menurut saya Cukup bagus teman-teman Kalau menurut saya ya Karena Gimana ya Nah Ini yang Tadi di zoom ya Ini zoom outnya Segitu Nah Teman-teman bisa Lihat situ Oke Kalau teman-teman Masih ada yang penasaran Teman-teman Komentar saja Nanti saya Buatkan Nanti Mintanya Di jarak berapa Oke Karena Lahan disini terbatas Teman-teman Untuk bermain bola Saya anggap saja Bermain bola ya Teman-teman ya Ya anggap saja Sampai permainan Kita Disini Ada Lahan Segini aja Tapi menurut saya Sudah cukup lah Oke Ini Mudah-mudahan Bermanfaat ya Untuk teman-teman ya Cukup sekian Oh iya Tadi Saya itu Menggunakan Bocap ya Bocap 950 fps Oke Mantap Udah Bersambung Hab豆 Kerku Bersambung Air